Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semua yang telah hadir pada kesempatan Syariah Blockchain Forum seri ke-6 kali ini. Perkenalkan, saya Najimur Fauzia dari Asosiasi Blockchain Syariah Indonesia yang banyak sekali rasanya bisa bertemu kembali dengan rekan-rekan semua yang masih tetap semangat untuk meluangkan waktunya guna mengikuti rangkaian acara dari Syariah Blockchain Forum dan Book Lounge by Apsi. Bagi rekan-rekan yang mungkin baru berkesempatan hadir pada malam hari ini dan mungkin juga belum mengetahui Apsi sebelumnya, sedikit perkenalan dari saya, Apsi atau Asosiasi Blockchain Syariah Indonesia hadir sebagai wadah untuk mengkoordinasikan para pelaku industri blockchain syariah, baik itu dari perusahaan, institusi, akademisi, maupun praktisi dengan tiga fungsi khusus yaitu edukasi, kolaborasi, dan juga advokasi. Untuk selangkapnya, nanti rekan-rekan bisa follow Instagram Apsi di atapsi.id atau juga dapat melihat website Apsi, yaitu Apsi.id. Oke, baik. Oke, Bapak-Ibu sekalian memang saat ini kalau kita berbicara tentang teknologi blockchain, itu kita lihat trendnya semakin membaik, semakin naik, seperti itu ya. Mungkin meskipun kemunculannya itu juga tidak bisa dibilang hal lagi, gitu. Tapi sejauh ini kita tahu bahwasannya blockchain ini menjadi salah satu penemuan terbesar setelah kehadiran internet. Bisa juga mungkin ini nanti menjadi teknologi yang berpengarung di masa depan, gitu. Nah, pada tema global trend in blockchain kali ini, insya Allah akan dibahas tentang masa depan teknologi blockchain. Kemudian juga nanti akan dibahas oleh Pak Hendra mengenai revolusi industri dari 1.0 sampai revolusi industri 4.0 dan juga implementasi blockchain pada industri tersebut. Baik, rekan-rekan semua, kali ini Apsi akan mengundang Bapak Hendra Surya Kusuma sebagai pemateri pada malam hari ini. Beliau merupakan advisory Apsi, country director facet Indonesia, chairman di Indonesia, mohon maaf, chairman di Indonesia Data Center Provider Organization dan tentunya beliau memiliki pengalaman luar biasa dalam bisnis dan juga pengembangan merek di berbagai industri. Seperti itu, jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar langsung dari ekspertnya. Sebelum kita mulai acaranya, saya ingin menyiapkan dulu ke Pak Hendra. Assalamualaikum Pak Hendra, apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak, sudah lakukan waktunya pada malam hari ini, jadi bisa sharing juga sama teman-teman yang lain. Dengan senang hati. Baik. Oke. Baik, Pak Hendra, sebelumnya ingin menyampaikan terlebih dahulu, nanti untuk pemaparan materi waktunya adalah 15, mohon maaf, 30 menit. Selanjutnya Q&A session 15 menit ya Bapak. Nah, untuk teman-teman semua, selama acara berlangsung, dipersilahkan untuk merinim nama Zoom-nya dengan asal perusahaan atau institusi kemudian nama. Diperkenankan juga untuk teman-teman menggunakan virtual background yang tersedia, menyalakan fitur kamera, namun tidak menggunakan... Mbak Najib, sepertinya terputus ya. Iya Pak Hendra, sepertinya Mbak Najib ada kendala koneksi internet. Baik. Baik. Mungkin izin Pak Hendra untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya backup ya mungkin Pak Hendra untuk setelah ini langsung berkenan untuk menyampaikan paparannya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sambil mungkin disiapkan presentasinya ya Mas ya. Alhamdulillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Advisory Board Apsi. Di sini juga ada Pak Ronald, saya lihat. Ada Mas Yudi, dan seluruh jajaran pengurus Apsi lainnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Bisa sharing ya di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih juga untuk para hadir yang telah bergabung di sesi malam ini. Sebelumnya nih, apresiasi yang luar biasa nih untuk panitian nih, yang telah berjuang untuk suksesnya Apsi Syariah Blockchain Forum ini. Sampai hari ini ya. Jadi ada Mas Putra, ada Mas Jodhias, ada Mas Althoff juga nih, yang subhanallah hari ini sedang diopnamo. Jadi kita doakan bersama untuk kesembuhannya. Dan saya juga sempat mengamati beberapa pemateri di lima sesi sebelumnya. Luar biasa sekali ya. Jadi banyak sekali ilmu yang bisa kita serap dan implementasikan. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita nikmat sehat dan sempat untuk bisa berkumpul di malam ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendra Surya Kusuma. Jadi seperti yang tadi Ibu Moderator sampaikan, saat ini saya ditunjuk sebagai Country Director dari FASET. Jadi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan inovasi blockchain. Jadi FASET ini sedikit memberikan gambaran, adalah perusahaan yang selalu mencoba untuk syariah komplain dan juga mengikuti regulasi di mana perusahaan tersebut beroperasi. Jadi saat ini, khususnya di Indonesia, kami sedang dalam proses untuk mendapatkan izin sebagai calon pedagang aset kripto. Jadi dalam kapasitas yang lain juga tadi betul disampaikan, saya juga ketua umum dari Indonesia Data Center Provider Organization dan juga CEO dari Green Next DC yang fokus di Age, Green, dan Smart Data Center. Nah, spesifik untuk materi hari ini, jadi ini juga melihat perkembangan dari beberapa pemerintah sebelumnya. saya ingin mengajak kita semua ini untuk menjelajah sejarah dulu ya. Mulai dari sejarah industri, terus empire sedikit, dari bukunya Ray Dalio, kemudian sejarah uang, dan juga kira-kira potensi apa saja ya yang kita bisa kembangkan ke depannya dari platform blockchain yang luar biasa ini. Jadi skop yang akan saya kembangkan ini sifatnya lebih makro berdasarkan pengalaman bisnis saya dan juga berdasarkan dari perkembangan terutama di dua tahun terakhir di industri kripto dan blockchain. Harapannya agar kita semua bisa memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap arah pengembangan inovasi blockchain. Kita masuk slide kedua. Tentang future of blockchain ini menarik sekali ya. Jadi memang kalau kita perhatikan di tahun 2008 itu dunia boleh dibilang terkejut setelah terjadinya kasus subprime mortgage yang boleh dibilang itu kayak house of card-nya industri keuangan Amerika. Jadi banyak sekali perusahaan bertumbangan di tahun 2008 itu tiba-tiba lahir sebuah inovasi teknologi yang sangat advance. Advance dari sisi pola pemikiran, dari sisi pengembangan teknologinya, dari sisi pembentukan kerangka ekonomi dasarnya gitu ya. Dan terutama matematika formulasinya, formulasi matematiknya. Nah, teknologi itu yang muncul adalah kripto native pertama yang bentuknya kriptokuransi, yaitu bitcoin. Nah, jadi setelah dia keluar, si bitcoin ini keluar, banyak pihak yang segera mencoba mengeksplorasi potensi apa saja sih yang bisa dibangun di atas platform blockchain ini dan juga di atas kriptokuransi ini gitu ya. Kemudian di tahun 2017, kita lihat dalam sejarah perkembangannya, harga bitcoin ini naik secara signifikan ke angka 20 ribu US dollar. Dan itu langsung menjadi trending topic di Twitter di seluruh dunia. Dan di tahun yang sama juga ada beberapa organisasi yang dicoba menginisiasi program initial coin offering untuk, pertama untuk funding ya, untuk funding projects di tahun itu. Terus, fast forward ke tahun 2022, ini kita juga lihat bagaimana teknologi blockchain ini yang merupakan sebenarnya underlying technology dari kriptokuransi, ini sudah dicoba diimplementasikan di banyak sekali fungsi di beragam industri ya. Jadi mulai dari sektor keuangan, makanan, supply chain, sampai yang terakhir kita sempat dengar juga potensi agar teknologi blockchain ini digunakan untuk membantu proses pemilu. Nah, kalau kita lihat karakter utama dari teknologi blockchain ini, yang paling menarik adalah pertama, itu memang sangat menarik, karena tidak ada lagi pihak sentral yang akhirnya menjadi pemegang data kemudian imitability, kemudian transparansinya, dan juga potensi speedy transaction. Terutama di case yang speedy transaction ini memang banyak sekali yang sifatnya isu di banyak platform blockchain saat ini. Kalau kita lihat yang terlebih lagi, kalau kita melihat perkembangan yang terakhir ini, baik blockchain developers sampai ke blockchain investor, atau bahkan Wall Street Giant saat ini ingin sekali masuk ke industri blockchain ini dengan harapan mereka bisa membuat inovasi yang mudah diimplementasikan secara masif. Nah, sebelum kesitu, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu masuk ke industri 4.0. Jadi ini sedikit memberikan gambaran jalannya sejarah itu seperti apa. Jadi di tahun 1784 itu ada James Watt, salah satu inventor dari Inggris, menemukan mesin uap. Dan disitulah terjadinya proses produksi yang mulai mengalami pemasalan. Jadi tadinya industri itu dilakukan secara manual prosesnya. Kemudian di tahun 1784 itu dengan teknologi mesin uap itu, terutama untuk teknologi ini ya, katun ya, untuk melakukan perajutan itu bisa jadi lebih cepat. Di 1870 mulai ditemukan alternatif energi lainnya dengan menggunakan listrik sehingga mempercepat lagi proses produksi. Jadi semakin masif, semakin cepat gitu ya. Nah, di tahun 1969, ini ada yang menarik nih. Jadi disinilah awalnya terjadi automation dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti Honeywell dan Yamatake sudah mulai memasukkan unsur komputer dan elektronik dari sisi surveillance. Jadi sifatnya sekada ya. Jadi supervisory, control, dan data acquisition. Ini sangat menarik karena ini adalah sikal bakal dari industri 4.0. Nah, di industri 4.0, ini kalimatnya sebenarnya baru disampaikan di World Economic Forum di Davos tahun 2017. mulai terjadi penggabungan antara hardware, software yang boleh dibilang di-boost dengan adanya teknologi Internet of Things, teknologi cognitive computing, ada machine learning, artificial intelligence di situ, dan juga ada teknologi cloud computing dan network yang semakin cepat. Jadi poinnya adalah dengan adanya industri 4.0 ini, proses produksi itu jadi semakin kuat lagi, semakin cepat lagi, dan banyak proses produksi seperti contohnya kalau berkaitan dengan visual quality inspection yang dulunya mungkin proses produksi masih dicek kualitasnya pakai mata manusia gitu ya. Nah, sekarang itu sudah digantikan dengan robot. Dan yang menariknya adalah data yang diambil oleh industri 4.0 ini, mulai data ingres, kemudian masuk ke sistem, sistem sudah bisa melakukan predictive analysis terhadap nah ini ini sesuatu yang hal yang sangat menarik sekali. Nah, ini kita lihat dari aspek industri ya, jadi data itu akhirnya semakin banyak dihasilkan, semakin banyak ditransfer, diproses, di simpan dengan adanya industri 4.0 ini, ditambah lagi adanya implementasi teknologi 5G yang mempercepat jumlah transfer data itu. Spesifik di Indonesia, kita baru bisa harapkan untuk terjadinya implementasi 5G ini di tahun 2015. Ya, kita lanjut, Mas. Ya, ada satu buku yang saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman semua di sini baca, yaitu buku dari founder satu hedge fund legendary di Wall Street, namanya Bridgewater. Nama bapaknya ini Ray Delio. Jadi, beliau itu tadinya itu mencoba untuk melakukan pembuatan modeling, simulation modeling menggunakan formulasi matematika yang kompleks untuk bisa memprediksi harga saham, pergerakan harga saham. Jadi, ketika dia coba mengumpulkan data dari khususnya hanya dari industri digital market, dia merasakan banyak sekali tidak sesuainya dengan apa yang terjadi di lapangannya. Jadi, akhirnya dia minta tim R&D dari Bridgewater itu untuk melakukan research jauh lebih mendalam untuk melihat dari sejarah umat manusia dari tahun 1500-an. Nah, ini banyak hal yang menarik di sini. Jadi, rise and fall of empire itu kan kalau di surat Ali Imran ketiga ya, ayat ke-40, memang raja-raja di dunia ini akan dipergilirkan oleh Allah. Jadi, kalau dalam konteks yang di buku Redalio ini, pergerakan ini akan dilalui oleh enam ini mohon maaf bisa di-mute salah satu ini-nya ya. Ada yang mengganggu. Yang pertama adalah adanya new leadership. New leadership ini akhirnya menciptakan satu sistem baru dan terjadi di situ pembentukan birokrasi dan government yang akhirnya mereka menjadi sangat kuat. Ketika sudah menjadi sangat kuat secara militer terutama, mereka menjadi peaceful dan menjadi lebih sejahtera. Nah, ketika mereka mengalami kesejahteraan yang eksesif, mereka melakukan istilahnya pengembangan negara ke tempat lain. Ekspansi. Dari ekspansi itulah biasanya mulai terjadi decline. Jadi, hal-hal yang menyebabkan negara itu over-ekspansi terjadi juga oleh kerajaan Roma, kerajaan Belanda saat itu ya. Dan setelah itu terjadi civil war dan revolusi. Jadi, ada pattern yang sama, ada pattern yang terus berulang di beberapa sejarah kerajaan-kerajaan di dunia dan ini pattern ini digambarkan dengan sangat baik di buku Redalio ini. Nah, kita ke slide berikutnya yang lebih menarik lagi. Ya, di sini terlihat beberapa empire yang ada di dunia. Spesifik saya ingin menyampaikan yang warnanya orange putus-putus. Ini adalah kerajaan Ottoman Empire. Jadi, kekalifan Turki Usmani ini bisa dilihat dari tahun 1500 ini terus turun dan akhirnya berhenti di tahun 1924 ya. Jadi, yang menarik adalah kekalifan Turki Usmani itu ada dekrit yang menyatakan bahwa mereka melarang untuk terdistribusinya mesin cetak Stephen Gutenberg di daerah-daerah yang dikuasai oleh Turki Usmania ya, kekalifan Turki Usmania. Alasannya adalah mereka sangat takut terjadinya banyak sekali pencatakan hadis palsu. di sisi lain Eropa itu menerima mesin Stephen Gutenberg mesin cetak itu dengan sangat riang gembira dan di Eropa Barat terutama mereka sebarkan mesin itu sebanyak-banyaknya dan akhirnya banyak sekali kitab-kitab hazanah ilmiah dari dunia Islam itu pindah ke Eropa dan Eropa mengalami masa renesans puncak-puncaknya itu di abad 16-17 yang menarik terkait dengan rise and fall kerajaan Belanda jadi yang menarik adalah pertama bursa efek dunia itu ada pertama kali di Amsterdam jadi banyak sekali pengusaha-pengusaha perkapalan di Belanda saat itu melakukan istilahnya initial ship opening ke publik menyampaikan bahwa mereka ada rencana untuk melakukan ekspansi ke Asia Timur Jauh untuk mengambil rempah-rempah atau hasil bumi lainnya dan itu di open sifatnya ke publik disitulah terjadi kejayaan kerajaan Netherlands karena mereka banyak sekali mengambil rempah-rempah yang ternyata harga jualnya di Eropa Barat itu sangat tinggi terutama Pala kita juga lihat disini kerajaan Inggris kerajaan Inggris drop di tahun 1900-an jadi memang tergantikan oleh Amerika yang saat ini masih berkuasa tapi kita lihat juga yang garis merah ini ini sedang menuju ke atas ini China jadi ada beberapa hal yang memang sangat menarik untuk kita perhatikan dan memang sebaiknya kita sikapi dengan selalu mencoba untuk melihat apa sih sejarah yang terjadinya seperti apa dan kemudian mengantisipasi ke depannya karena kita tidak pernah bisa memprediksi masa depan yang kita bisa lakukan hanya melakukan perencanaan dan pengantisipasian terhadap apa yang akan terjadi di masa depan itu dan kalau bisa dilihat ini yang garis abu-abu vertikal ini ini adalah major wars yang terjadi di dunia jadi memang yang paling panjang itu di abad ke-16 dan ke-17 alhamdulillah di abad-abad 2021 ini jauh lebih sedikit perang majornya dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya gitu ya nah kita masuk lagi ke slide berikutnya yang lebih menarik jadi perkembangan web juga dari awal yang hanya bisa read kemudian web 2.0 read and write kemudian di web 3.0 ini juga sudah disampaikan oleh beberapa pemateri sebelumnya jadi read write and own dengan teknologi enkripsi yang ada di atas level blockchain ini menyebabkan banyak sekali perubahan yang terjadi di dunia gitu ya jadi mungkin aspek-aspek yang tadinya tersentralisasi berubah jadi desentralisasi ini memang akhirnya banyak menimbulkan semacam pergesekan yang luar biasa nah ini yang sangat menarik sebenarnya untuk kita coba pahami bersama jadi kalau kita lihat di web 3.0 ini dengan kemampuan dia untuk bisa melakukan execute connecting knowledge dan kemudian juga untuk melakukan monetize terhadap data yang kita build sendiri berbeda dengan di web 2.0 ya dimana si pemilik data itu adalah agregatornya jadi contohnya misalnya kita mengisi data di Facebook berdasarkan end user license agreementnya Facebook berarti data itu milik mereka mereka bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan komersialisasi aspek dari data kita tersebut dan pernah terjadi kasus Cambridge Analytica dimana ternyata Facebook menjual data ke Cambridge Analytica untuk voters di Amerika gitu ya untuk bisa melakukan semacam mapping out apa sih yang dipikiran para voters apakah dia masuk republik atau demokrat kalau dia sudah masuk di demokrat apakah dia bisa di persuade untuk masuk ke republik gitu ya hal-hal seperti itu nah yang menarik dari sisi web 3.0 itu adalah aspek permissionless-nya jadi nanti kita pindah ke slide berikutnya nanti akan ada penjelasannya lagi kita pengen tahu juga sebenarnya di Indonesia ini yang terjadi apa secara digital dulu jadi kalau kita lihat yang menarik adalah saat ini sudah ada 73% dari penduduk Indonesia yang kurang lebih 278 juta ini sudah terhubung dengan internet artinya ada 204 juta penduduk di Indonesia yang terhubung ke internet ini angka yang sangat luar biasa besar ya jadi memang kalau bicara terkait dengan digital ekonomi ya di ASEAN ini kita salah satu yang terbesar ya kita lanjut nah ini angka yang menarik ya jadi ini data yang di slide ini spesifik di tahun 2017 jadi waktu itu gross merchandise value di Indonesia itu baru 8 bilion USD dan itu kalau kita lihat di tahun 2020 itu angka itu naik menjadi 40,1 bilion dan per 2022 ini angka ini naik jadi 59 bilion jadi kalau kita lihat memang ternyata penduduk di Indonesia ini yang tadinya hanya menggunakan internet di smartphone itu untuk berkomunikasi sekarang sudah mulai banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi di atasnya kegiatan-kegiatan komersial kita lanjut lagi nah akhirnya banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia itu menikmati funding yang sangat besar bahkan beberapa di antara mereka melakukan IPO berubah menjadi perusahaan-perusahaan yang valuasinya Dekakorn atau di atas 10 bilion USD dan ini semua disebabkan karena secara makroekonomi di Indonesia ini memang sangat mendukung jadi dari 278 juta penduduk itu kurang lebih 70%nya itu berusia di bawah 40 tahun dan sudah lebih dari 73% dari penduduk kita sudah menggunakan internetnya jadi memang pasar yang sangat empuk sekali untuk banyak startup company untuk bisa memulai bisnisnya di Indonesia kita lanjut di public sector juga kita lihat banyak sekali inisiatif yang mengarah ke making Indonesia 4.0 di launch oleh kementerian industri di Indonesia di tahun 2019 dan kita juga tahu bahwa pemerintah kita sedang dalam proses membangun pusat data nasional dan sedang dalam proses juga untuk membuat jaringan cloud untuk pemerintahan dan kalau kita lihat teknologi internet of things sudah banyak sekali dipergunakan di banyak public sector dan bicara terkait dengan smart city Kemendagri juga sekarang sedang membuat standar untuk leveling dari smart city jadi kalau kita lihat banyak sekali this hook dan juga kepolisian daerah itu yang sudah menerapkan teknologi algoritma sehingga kamera yang mereka taruh di tempat-tempat strategis itu yang dulunya hanya bisa melihat dan merekam sekarang itu sudah bisa melakukan people counting plate license recognition sampai ke bisa mendeteksi adakah potential social unrest jadi misalnya ada pengumpulan masa yang tidak wajar kemudian ada beberapa dari crowd yang berkumpul itu menggunakan senjata mereka bisa secara otomatis memberikan alert ke aparat penegak hukum yang ada di daerah tersebut jadi ya seperti saya sampaikan yang namanya transformasi digital ini tidak hanya terjadi di private sector juga di public sector dan itu masif sifatnya kita lanjut nah ini yang menarik ya jadi Indonesia ini memiliki lebih dari 60 juta UMKM yang saat ini juga banyak dari mereka ini sudah melakukan migrasi ke cloud jadi ada transformasi digital yang masif terutama untuk UMKM yang jumlah karyawannya di bawah 100 jadi mereka tidak lagi membeli perangkat IT server storage atau network equipment tapi mereka langsung belanja cloud computing services dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan itu seperti Google Cloud Platform atau Amazon Web Service sehingga perusahaan-perusahaan yang sifatnya cloud ini banyak menikmati keuntungan terutama di masa pandemi jadi ada berkah ada blessing in disguise ya di masa 2020 itu ketika pemerintah menerapkan school from home working from home kebutuhan terhadap computing resource jadi semakin tinggi di sisi lain juga banyak perusahaan yang harus melakukan adjustment terhadap cara bisnis ditransaksikan akhirnya mereka pindah ke cloud computing nah ini terjadi ya dan saya lihat semakin banyak terutama perusahaan-perusahaan yang UMKM yang jumlah karyawannya 100 orang itu sudah menikmati layanan cloud itu semakin banyak setiap tahunnya kita lanjut dan dampaknya adalah di slide berikutnya yang dampaknya adalah akhirnya industri data center juga bertumbuh dengan sangat cepat di Indonesia jadi kalau dilihat dari tahun 2016 ke 2019 compounded annual growth rate itu cuma sekitar 21% tapi di masa pandemi ini lebih dari 38% jadi ini didrive oleh kebutuhan cloud computing dengan banyak sekali cloud computing companies itu yang melakukan hosting servernya storage-nya di data center data center yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia hampir semua perusahaan itu memang menjadi bagian dari anggota ID Pro dan saat ini ID Pro sorry sebelumnya kami dulu membentuk ID Pro ini saya dulu Profesor Kalamullah Ramli dan Pak Toto Sugiri start di 2016 saat itu kita hanya memiliki 32 megawatt data center capacity tapi di tahun 2022 ini sudah mencapai 200 megawatt dengan 14 anggota jadi di tahun 2016 itu cuma sekitar 6 anggota nah bicara perbandingan dengan Singapura ya jadi Indonesia itu di tahun 2021 nih flashback setahun yang lalu kita cuma punya 120 megawatt data center capacity tapi Singapura sudah lebih dari 500 megawatt bahkan mungkin sekarang lebih dari 600 megawatt ya dari hanya 5,6 juta penduduk jadi memang tidak bisa dibandingkan Apple to Apple karena mereka memang menjadi hub bisnis untuk Asia Pasifik tapi kalau kita lihat angka dari gross percentage value-nya Indonesia jauh lebih besar dibandingkan Singapura artinya potensi pertumbuhan industri data center dan juga cloud computing ini akan sangat menarik sebenarnya dibandingkan dengan pertumbuhan di Singapura di sisi lain Singapura juga ada kendala terkait dengan penyediaan energi listrik di sana karena mereka terbatas sehingga di tahun 2022 ini di awal tahun mereka mengeluarkan moratorium untuk pembangunan data center jadi memang banyak dari perusahaan data center ini sekarang melakukan investasinya di Indonesia perusahaan seperti Equinix Princeton Digital Group dan yang sejenis ini sekarang sedang marah sekali untuk melakukan investasi di Indonesia kita lanjut jadi tadi kita bisa lihat bahwa ternyata tumbuhnya industri artificial intelligence internet of things cloud computing e-commerce smart city dan terakhir saya tulis blockchain akhirnya menumbuh seburkan jumlah data yang ditransfer di store di proses IP traffic juga menaik dengan sangat signifikan terutama dari tahun 2019 ke 2021 ini sampai 2022 ini storage dan juga processing power juga tumbuh dengan sangat besar akhirnya data center juga sangat dibutuhkan nah kita juga lihat adanya shifting dari banyak platform blockchain itu untuk melakukan migrasi dari proof of work ke proof of stake dan kita lihat juga di beberapa negara di Eropa Barat dan Amerika Utara mereka sangat concern dengan penggunaan energi ketika masih menggunakan sistem konsensus dengan proof of work jadi akhirnya pindah ke proof of stake yang sebenarnya itu banyak sekali di host di data center dunia dunia jadi ini menarik ini menarik sekali sebenarnya melihat perkembangan terakhir ini kita lanjut nah ini bicara terkait dengan future blockchain technology apa sih use case nya jadi memang ada lebih dari 20 use case dalam konteks penggunaan data center ini mulai dari food safety atau food traceability kemudian kita juga bicara tentang voting kemudian juga bicara terkait dengan energy market banyak perusahaan yang sudah mencoba menawarkan carbon trading algoritma di atas platform blockchain kita juga lihat banyak sekali financial services di perbankan itu akhirnya di di blockchain kan spesifik terkait dengan financial services inilah yang ingin saya coba explore lebih jauh karena memang teknologi blockchain ketika bertemu dengan teknologi financial technology itu seperti di match secara sangat baik jadi banyak sekali faktor-faktor di atas platform blockchain itu akhirnya membantu financial services itu bisa diberikan ke unbankable people dengan sangat efisien dan efektif nah ini memang spesifik hari ini saya akan membahas lebih dari aspek itu selain itu memang kita juga lihat adanya rencana pemerintah yang sudah juga diresmikan tanggal 15 Desember lalu itu ya untuk memindahkan aspek pengendalian dan pengawasan kripto dari Bapak Ti ke OJK jadi kalau bicara real asset tokenization kemudian juga mungkin stock tokenization saham ini ketika di bawah OJK akan jadi lebih menarik karena instrumen investasinya sudah ada di OJK jadi inilah yang sama-sama kalau menurut saya perlu untuk kita coba explore lebih jauh di Apsi terutama dari aspek syariahnya bagaimana kita bisa mengembangkannya nah spesifik untuk financial services kita go to the next slide kita bicara dulu sejarah uang ya jadi memang dahulunya masyarakat di Yemen masyarakat di Jawa atau masyarakat di Eropa itu melakukan barter kemudian mereka menemukan satu komoditas yang ternyata memang store of value-nya itu diakui oleh banyak tempat gold dari gold itu mereka mencetak metal coins metal coins ini kemudian diciptakanlah sistem perbankan paper money akhirnya ketemu fractional reserve system itu yang akhirnya keluarlah kartu-kartu plastik ini Visa, Mastercard dan Paypal menjadi satu perusahaan yang pioneering di electronic money sampai akhirnya kita bertemu dengan cryptocurrency di tahun 2008 itu ya jadi banyak hal yang sangat menarik di atas platform cryptocurrency ini jadi saya lihat terutama di decentralized finance kategori itu banyak sekali terutama yang sifatnya crowdfunding baik itu sifatnya untuk equity crowdfunding jadi kita invest ataupun social crowdfunding itu terjadi dengan sangat seamless di atas platform ini belum lagi kalau kita bicara tentang funding lending staking atau market making automated market making sesuatu yang tadinya tidak pernah kita bisa bayangkan bisa terjadi sekarang sudah terjadi kita lanjut lagi nah uang sendiri ada 6 karakteristiknya yang pertama dia durable jadi dia harus bisa bertahan dengan kondisi-kondisi fisik yang memberatkan jadi kena air kena tumpahan minyak yang kedua portable jadi dia mudah untuk dibawa-bawa kemana yang ketiga divisibility dia bisa ada pecahan sampai kecil uniformity itu sifatnya harus sama jadi 2 units of money must be uniform jadi gak boleh berbeda-beda kemudian ada scarcity ada limited supply dan ada accessibility semuanya bisa menerima jadi ada kayak social consensus atau ada regulasi yang istilahnya membuat orang bisa menerima uang ini di atas platform cryptocurrency ini semua bisa dijawab dengan teknologi enkripsi yang sangat baik dan juga distributed ledger jadi karakter-karakter uang ini ketika menjadi cryptocurrency itu juga bisa terjadi ternyata kita lihat selanjutnya secara umum sebenarnya uang itu energi jadi energi ini sejauh ini memang sangat didominasi oleh hegemoni kekuasaan keuangan yang lama mereka ingin mencoba mengambil porsi energi yang jadi ketika kita bekerja kan kita nerima gaji atau nerima upah gitu ya nah sistem ekonomi lama ini di traditional finance itu mencoba untuk membuat kita terambil energinya tanpa kita sadari dan akhirnya kita menerima dengan kondisi yang sebenarnya tidak ideal nah di atas blockchain jadi bagaimana sih blockchain itu bisa melakukan transformasi di industri keuangan dalam konteks authenticating identity dan value itu bisa diciptakan kalau kita bicara terkait dengan imitability memindahkan value-nya juga sangat mudah nanti akan ada detailnya lagi menyimpan value-nya juga mudah kalau kita bicara lending juga sudah terjadi beberapa platform seperti curve year in finance menyediakannya dengan sangat baik funding investing in aset bisa dan crowdfunding yang kemarin dilakukan oleh teman-teman unit global dengan cabang mereka di unit Bali menghubungkan daerah di Canggu dengan daerah pantai Batu Bolong itu dilakukan secara crowdfunding menggunakan cryptocurrency dan akhirnya pembangunan itu bisa terjadi dalam cuma waktu 2 bulan sementara penduduk di sana sudah menunggu dari Pemda mungkin lebih dari 7 tahun ini sudah terjadi semua jadi di atas platform ini yang tadi ya kita bicara aspek desentralisasi immutability dan transferensinya itu membentuk banyak sekali inovasi-inovasi yang akhirnya memudahkan terjadinya transformasi digital di financial services dan saya sempat bicara dengan salah satu dokter pertama di bidang internet dokter Dan Rifanto jadi dokter di bidang hukum waktu itu 2018 akhir di kantornya Pak Peter Gonta beliau sampaikan kalau lihat dari diskusi terakhir dengan kita ini berdua kita berdiskusi sepertinya ada gambaran yang sangat jelas adanya transformasi dari digital economy ke crypto economy atau ke blockchain economy dalam waktu yang tidak lama lagi nah inilah yang saya harapkan teman-teman di Apsi forum ini bisa sama-sama pelajari dan kita bisa sama-sama cari solusi untuk isu-isu apa saja yang ada di masyarakat terutama spesifik di financial services karena memang balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan saya melihat ada kayak semacam coupling atau pasangan yang sangat ideal antara blockchain dan financial services ya kita lanjut ini saya mau kasih gambaran sedikit mengenai proses transfer uang antar negara jadi kalau kita lihat ini model yang sangat umum terjadi jadi misalnya seorang originator nih disini pengirim uangnya dia mau ngirim uang itu ke misalnya dia di Amerika misalnya ke Wells Fargo gitu ya dari Wells Fargo kemudian dia masuk ke originating correspondent bank masuk ke real time gross settlementnya mereka masuk ke Federal Reserve Amerika kemudian lewat SWIFT protokol dikirim ke central bank di Indonesia masuk ke RTGSB masuk ke mungkin bank yang pertamanya untuk melakukan exchange rate dulu baru masuk ke BRI di daerah-daerah gitu jadi prosesnya panjang banyak friksinya banyak mediatornya dan kalau menurut saya inilah yang sekarang sedang banyak sekali dicoba dikembangkan di blockchain bagaimana melakukan transfer of value itu menjadi lebih cepat gitu ya nah ini kita ke halaman berikutnya jadi kalau di blockchain semuanya jadi lebih seamless ya kalau ya boleh slide setelahnya mas ya jadi seorang ingin mengirimkan uang dari A ke B gitu ya kemudian transaksi itu di di represent oleh satu online transaction namanya blog gitu ya nah blog ini di broadcast ke seluruh distributed ledger yang ada di network itu nah dari situ kemudian dilakukan konsensus ya terhadap transaksinya tervalidasi uang terkirim ini kalau menurut saya mind blowing sih jadi memang waktu tahun 2016 ketika saya bicara dengan yang memperkenalkan saya ke blockchain ini kakak saya jadi kakak saya ini mengenalkan ini tapi saya waktu itu masih belum bisa memahami secara fundamental gitu ya sehingga sulit tetap mengerti tapi setelah mengikuti beberapa kajian gitu ya terutama dari Profesor Gary Gensler di tahun 2018 itu ada ada video gratisnya di Youtube di MIT Open Course Gary Gensler dulu Profesor di MIT beliau sekarang menjadi Chairman dari Security Exchange Commission Amerika nah dia menjelaskan aspek-aspek blockchain itu secara runut sistematis dan mudah dicerna akhirnya lebih mengerti dan akhirnya juga saya jadi firm believer dari teknologi blockchain regardless sekarang kita lagi di Crypto Winters kalau saya lihat ini justru waktu yang baik untuk kita mengembangkan banyak hal di atas level blockchain untuk bisa menjawab real use case yang dibutuhkan oleh masyarakat nah kita lanjut lagi ya ini baru satu aspek ya ini baru dari cross-border transfer nah blockchain sendiri sebenarnya teknologi yang sudah dari tahun 90-an itu sudah ada tapi memang di tahun 2008 Satoshi Nakamoto itu mengenalkan ke dunia satu white paper document yang di tahun 2016 juga saya coba baca dan sok-sok mengerti tapi gak bisa-bisa akhirnya baru di 2018 itu dengan bantuan video dari Gary Gensler MIT Open Course akhirnya membuat saya mengerti apa sih yang namanya algoritma konsensusnya blockchain gitu ya enkripsinya seperti apa nah yang menarik yang menarik adalah ketika di tahun 2014 bermunculan perusahaan yang mulai mencoba membangun smart contract di atas platform blockchain nah itu perusahaan seperti Ethereum tumbuh di sana dengan founder yang tiga orang yang sangat luar biasa ya jadi ada Vitalik Buterin dia tetap di Ethereum ada Charles Hoskinson sekarang jadi founder dari Cardano ada juga Gavin Wood Profesor Gavin Wood ini sekarang jadi pengembang di Polkadot dia sudah step down dari CEO positionnya tapi tetap aktif di sana di tahun 2017 kita lihat ada banyak sekali pengembangan-pengembangan lainnya yang luar biasa dan saya melihat bahkan di layer 2-nya pun yang seperti Polygon lakukan itu juga sangat menarik jadi bagaimana Polygon bisa memposisikan dirinya sebagai network yang boleh dibilang jadi partner resmi dari pemerintah India jadi kalau blockchain developer di India itu ingin membangun platform blockchain itu selalu menggunakan Polygon banyak banyak dari mereka menggunakan Polygon dan bagaimana Polygon bisa melakukan bisnis development dengan sangat baik saat ini mereka sudah ditunjuk oleh Nike oleh Starbucks oleh Disney untuk pengembangan-pengembangan NFT Metaverse dan lain-lainnya ya kita lanjut nah ini data baru saya terima hari ini jadi dari konvestasi data dari asosiasi blockchain Indonesia ini sayangnya di community dan ekosistem Apsi belum masuk nanti insya Allah tahun depan mungkin sudah bisa masuk tapi ada gajah kripto ada off-chain ada crypto watch jadi kalau kita lihat ternyata di Indonesia ini juga inline dengan yang disampaikan oleh Mas Andika dari sesi sebelumnya Indonesia juga sekarang sudah banyak sekali bermunculan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang blockchain mulai dari crypto exchanges crypto exchanges ini saat ini sudah ada 25% yang mendapatkan izin dari Bapak Ti tapi hanya 11% yang memang secara aktif trading dan kalau kita lihat dari pemberitaan terkait dengan Binance pun sekarang mereka wholly acquired toko kripto jadi toko kripto sekarang gabung gitu ya bersama group Binance nah di consulting development juga ada company seperti Bloxphere ada Mas Gilang Baskara disana dulu dengan Mbak Pandu ada juga Emurgo Emurgo ini masih under Bow-nya Cardano dan aktif protokolnya kalau kita lihat walaupun beragam tapi saya lihat ini menunjukkan bahwa ternyata developer Indonesia ini sangat antusias gitu ya dan Alhamdulillah FASET itu kemarin ditunjuk oleh Kadin menjadi satu-satunya perusahaan yang penyedia jasa blockchain technology untuk aktif berpartisipasi di B20 event investment forum maupun investment summit dan kita terus terang kaget waktu berada di Bali melihat banyak sekali blockchain community terbangun di Bali mulai dari orang Rusia orang Amerika dan beberapa negara Asia lain yang tidak hanya blockchain developers tapi juga investors bahkan market makers ada di Bali jadi secara organik mereka berkumpul di Bali tidak ada istilahnya engagement dari pemerintah kita ataupun tax incentive diberikan untuk mereka mungkin barusan ini ya diberikan tapi mereka sudah berkumpul di sana nah ini masa-masa yang sangat menarik sih untuk kita bisa lebih apa ya lebih mendalami blockchain sebenarnya karena ini future technology yang sayang sekali kalau kita tidak berpartisipasi aktif di dalamnya dan di sektor pemerintah juga kita lihat ya mulai dari Dikti, Kominfo, Bank Indonesia juga sudah launching Project Garuda untuk Central Bank Digital Currency Kadin waktu saya di Bali juga mereka sudah launching Kadin First jadi Meta First untuk mengenalkan teman-teman pengusaha Kadin itu produknya apa saja di Meta First gitu ya jadi exciting time sih exciting time karena saya lihat banyak hal yang tadinya tidak mungkin ternyata luar biasa bisa dimungkinkan gitu di atas platform blockchain ini ya kita lanjut lagi ya sebagai penutup gitu ya jadi ada tiga hal yang kalau menurut saya sangat menarik untuk kita bisa highlight gitu ya jadi yang pertama tuh ada potensi besar untuk terjadinya perubahan yang signifikan terutama di sektor finansial dengan penggunaan teknologi blockchain di sisi lain juga kita lihat ingin secara berjamaha Apsi mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pendalaman terhadap teknologi blockchain dan membangun inovasi-inovasi di atas platform ini untuk kemanfaatan yang besar lagi dan juga kita lihat dengan beberapa diskusi dengan DSN MUI kita juga dalam proses dengan Muhammadiyah kita ingin menjadi partner strategis mereka tidak hanya untuk menjelaskan blockchain syariah tapi juga membantu membuat roadmap untuk Apsi bersama mereka nah termasuk di dalamnya mungkin dilakukan pemilihan platform network yang kita inginkan kembangkan bersama nah kurang lebih itu sih yang bisa saya sampaikan mohon maaf kalau ada kekurangan dan saya serahkan lagi ke Ibu Moderator ya atau ke Mas Putra kalau Mbak Nejam belum bergabung oh udah bergabung ya Mbak baik terima kasih banyak Pak Hendra atas pemaparan materinya cukup detail dari kita bahas sejarah kemudian prakteknya itu sangat menarik sekali apalagi ini tadi dibahas juga tentang financial sector karena saya backgroundnya adalah finance jadi menarik Pak ketika kita bisa menghubungkan antara sektor keuangan dengan blockchain dan itu menjadi opportunity sebenarnya kalau kita melihat praktek-praktek di beberapa negara sudah menerapkan bagaimana financial sector bisa didukung oleh blockchain seperti itu ya Pak untuk Q&A session mungkin saya bacakan dulu salah satu pertanyaannya ini dari Pak Bas Koronugro izin bertanya Pak Hendra data center cenderung centralized sementara blockchain yang dibanggakan adalah sisi decentralized apa kedua hal tersebut bisa saling melengkapi atau saling rival mohon diberikan contohnya oke ya kalau kita bicara terkait dengan perusahaan korporasi yang menyediakan layanan publik seperti contohnya kalau kita lihat Bank Syariah Indonesia gitu ya ketika dia membuat aplikasi kejendungannya memang dia melakukan pembangunan data centernya sendiri dan dia hosting sistemnya di data center mereka jadinya desentralisasi apa sentralisasi tapi kalau kita lihat beberapa penyedia data availability layer seperti Celestia Get Block gitu ya yang mereka lakukan itu adalah membangun node-node di beberapa data center yang sifatnya netral jadi data center itu ada dua gitu memang ada yang satu dimiliki oleh korporasi ada yang disediakan oleh co-location provider nah kalau untuk blockchain agar dia tetap desentralisasi maka hostingnya bisa dilakukan secara beda co-location provider gitu misalnya dengan menggunakan network juga dari beberapa ISP yang berbeda sehingga sentralisasinya bisa terlaksana dengan baik gitu ya terjadi dengan baik mungkin bisa menjawab ya Pak Baskoro ya mudah-mudahan terima kasih Pak Indra Pak Baskoro mungkin ada tanggapan lain silahkan dan juga Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya boleh raise hand Pak Indra mungkin sambil menunggu pertanyaan lain ini saya mau bertanya tentang tadi kan sempat disinggung tentang potensi blockchain juga untuk fintech untuk lembaga keuangan mungkin bisa menjadi solusi untuk bankable people kira-kira kalau di Indonesia sendiri challenge-nya sudah challenge-nya seperti apa ya Pak apakah sudah ada yang menerapkan blockchain untuk fintech-nya untuk financial sectornya seperti itu ya beberapa bank besar sebenarnya sudah mulai mencoba untuk melakukan sandboxing ya mereka nyebutnya sandboxing untuk penggunaan teknologi blockchain bank-bank seperti BCA CIMB Niaga gitu ya tapi spesifik yang memang berangkat dari startup company ini sudah mulai terjadi di Indonesia jadi untuk kasus facet sendiri sebenarnya kita lagi mencoba mengembangkan remittance bisnis di atas platform blockchain jadi cross-border transfer ya bagaimana membantu saudara-saudara kita yang bekerja sebagai migrant worker di negara-negara di luar negeri untuk bisa mengirimkan uangnya dengan seamless ke Indonesia tanpa potongan-potongan dari bank-bank yang sifatnya memberatkan gitu ya dengan harapan mereka bisa memanfaatkan uang yang biasa yang terpotong itu untuk melakukan investasi di atas digital aset gitu nah ini sudah mulai dipikirkan oleh banyak pihak sebenarnya termasuk beberapa teman-teman di Apsi yang saya tahu ya gitu ya itu yang pertama kemudian yang kedua kalau bicara terkait dengan aspek cyber security memang agak sulit untuk kita lihat ada potensi bahwa dengan imitability atau distributed ledger yang open distributed ledger yang ada di di konsep blockchain ini bisa diserang gitu ya data customer biasanya kan memang penyerangan itu terjadi dilakukan 72% ini berdasarkan data dari Frost & Sullivan ya di perbankan itu dilakukan oleh orang dalam sebenarnya nah kalau di atas platform blockchain untuk memanipulasi server itu sangat tidak mungkin gitu karena harus melibatkan seluruh server yang terlibat di satu platform blockchain itu cukup jelasin Pak terima kasih Pak Indra mau di izin ini ada Mas Bapak Muhammad Alfat yang Raisen silahkan Pak Muhammad Alfat bisa langsung bertanya apa nih Bismillah Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Mohon maaf sebelumnya gak bisa on camp karena lagi diperpus juga mau tanya dua satu hal dan nanti satu mungkin apa ya penawaran kerjasama mungkin mohon izin perkenalan saya Muhammad Alvan mahasiswa Kazan Federal University Rusia waktu itu pas awal konflik gitu ya pas awal konflik itu saya ngalamin ketika kursi internet itu rubel udah jatuh namun pas ketika tarik di bank lewat bisa itu kursinya belum sesuai sama yang di internet gitu jadi misal di internet itu udah kena 115 per 115 rupiah per 1 rubel tapi pas saya tarik dan saya hitung itu kurang lebih masih 170 rupiah per 1 rubel itu kurang lebih nanti ketika misalnya udah pengaplikasian secara menyeruruh apakah penerapan kursi itu langsung real time sesuai apa yang ada di internet atau gimana mas itu pertanyaan pertama dan yang kedua karena kebetulan juga untuk saat ini 1 tahun ke depan insyaallah dia amanahin untuk pegang apa namanya bagian kerjasama dari PPI Rusia pajar Indonesia di Rusia mungkin kalau misalnya memang ada apa namanya proyeksi gitu ya untuk pengembangan mahasiswa disini ataupun misalnya kajian-kajian lain mungkin bisa didiskusiin mas karena saya sendiri juga memang bukan yang kaktisi ataupun aktif bergelut di bidang ini namun ketika misalnya ketika konflik ini datang cryptocurrency ini jadi salah satu penolong kita mahasiswa disini gitu karena bisa di blokir segala macam di blokir kita disini tukar rupiah per rupiah itu banyak dari kita ya lewat cryptocurrency itu gitu mas mungkin kedepannya kalau misalnya bisa ada kajian atau misalnya apa bisa dibicarain gitu mas itu yang kedua terima kasih terima kasih mas Alvan luar biasa Kazan itu kalau gak salah ada masjid besarnya mas dan populasi muslimnya lumayan besar ya Kazan City Alhamdulillah disini populasinya besar Alhamdulillah ya jadi menjawab yang kedua dulu ya pertama kalau APSI sendiri saya menggunakan topi APSI sangat terbuka dengan potensi kerjasama itu yang pertama yang kedua itu kita lihat juga sekarang di Bali ada sekitar 115 ribu orang Rusia di Bali dan mereka itu sekarang banyak sekali melakukan transaksi ekonomi yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh BI ya tapi mereka menggunakan kripto untuk menyewa villa menyewa mobil itu sudah terjadi lewat over the counter nah jadi memang benar seperti yang tadi Mas Alvan sampaikan kriptokuransi ini terutama di negara-negara Eropa Timur itu dijadikan solusi karena banyak dari mereka itu sedang keluar dari tradisional finance ya itu sangat menarik sih kalau menjawab yang pertama jadi memang kalau di dunia kriptokuransi itu oracle atau mesin yang seperti Bloombergnya itu yang terkenal channeling namanya jadi channeling ini ada isu discalability ya jadi kalau bicara transaction per secondnya masih sangat terbatas tapi mereka terus mengembangkan teknologi sehingga sering case yang saya dengar seperti Mas Alvan itu terjadi jadi kalah di basis point di exchange rate nya ya jadi pas kita klik hit harapan kita di di berapa basis point malah turun gitu ya Mas ya jadi angka yang kita harapkan tidak sesuai nah saya perhatikan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang blockchain ini sedang menyelesaikan isu yang disebut dengan isu scalability bagaimana sistem yang mereka bangun itu bisa dipercepat transaction per secondnya processing time-nya dan storage-nya nah ini kalau saya lihat memang waktunya belum dalam waktu yang cepat artinya kalau kita bicara 6 bulan ke depan isu yang Mas Alvan tadi sampaikan itu di poin pertama itu kayaknya masih akan terjadi jadi saran saya kalau bisa memang dilakukan semacam kontraktual jadi kita set dulu kira-kira di basis point berapa yang Mas ingin lakukan kemudian di hit di situ atau bicara dengan over the counter exchanges-nya jadi kalau misalnya di bawah itu tidak sesuai ya Mas tidak jual dulu jadi jangan dilakukan secara real time saat ini karena kalau real time banyak resiko terkait dengan kalah basis point sih Mas mungkin menjawab ya Mas Alvan menjawab terima kasih Mas Insya Allah nanti ada teman-teman dari Apsi mungkin Mas Jodhias langsung yang akan diskusi dengan Mas Alvan terkait dengan kerjasamanya ya siap Insya Allah Insya Allah terima kasih banyak Mas ada Mas Budi juga nih sekjen kita ini ada pertanyaan lagi ya dari Pak Mbak Skoro ya Mbak Skoro ya Pak jadi tadi menyelanjutkan yang tadi jadi decentralized yang tersebar di berbagai lokasi yang tadi bisa dijadikan Node-Node pendukung blockchain namun blockchainnya jenis private ya Pak seperti itu jadi kalau bicara dengan Node itu juga kalau kita lihat proof of stake Ethereum ada beberapa dari Node validatornya itu menempatkan di collocation provider umum gitu ya perusahaan seperti digital realtitas ataupun Equinix dan itu tetap jenisnya public blockchain tetap ada Mas yang kalau kita lihat tapi memang agak beratnya itu adalah untuk membuat satu Node itu sekarang dibutuhkan sekitar 32 Ethereum ya nah jadi memang hanya para pelaku apa ya pelaku bisnis yang sudah besar yang bisa melakukan Node validation tapi blockchainnya sendiri tetap public blockchain sih kalau saya perhatikan ya mungkin menjawab ya Mas semoga bisa menjawab ya Pak terima kasih pertanyaannya baik Pak Hendra karena waktu sudah pukul 9 malam dan juga terbatas sebenarnya saya yakin ini masih banyak pertanyaan namun waktunya terbatas mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian mungkin insya Allah kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya masih ada 2 sesi lagi nanti kita akan umumkan di grup hari dan juga waktunya jadi biar Bapak Ibu tidak terlewat seperti itu Pak Hendra saya ucapkan terima kasih sudah sharing di kesempatan kali ini terima kasih atas waktunya dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini dan juga sudah aktif mengikuti sesi kali ini sebelum saya nanti tutup saya serahkan dulu ke Mas Putra untuk sesi foto bisa dibantu baik terima kasih Mbak Najib mungkin langsung aja Bapak dan Ibu sekalian kita coba ambil tangkap layar dipersilakan bagi Bapak dan Ibu untuk berkenan membuka kameranya bagi yang bisa menggunakan virtual background dipersilakan untuk menggunakan virtual background oke baik mungkin langsung saja kita coba ambil tangkap layarnya nanti saya hitung mundur dari 3, 2, dan 1 baik kita hitung mundur 3, 2, 1 oke baik kita ambil tangkap layar sekali lagi 3, 2, 1 oke baik Bapak dan Ibu terima kasih atas waktunya saya kembalikan lagi ke Mbak Najib baik terima kasih Mas Putra atas bantuannya baik Bapak Ibu sekalian saya sudah menyantungkan link di chat box ada link feedback silakan Bapak Ibu untuk mengisi mungkin nanti akan masukkan kepada Apsi juga kedepannya tentang acara-acara apa juga yang akan kita bahas untuk kita diskusikan begitu baik sebelum kita tutup acara Sharia Blockchain Forum pada malam hari ini izinkan saya menyampaikan sedikit saja kesimpulan dari diskusi malam ini jadi dari diskusi kita malam ini kita dapat tahu bahwasannya ada potensi besar untuk terjadinya perubahan yang signifikan dari penggunaan Blockchain itu sendiri terutama di sektor financial seperti misalnya menjadi solusi bagi bankable people seperti itu selain itu juga Blockchain juga tidak hanya digunakan di financial sektor tapi bisa juga digunakan untuk sektor-sektor lainnya misalnya dalam membantu pemerintah untuk pemilu dan juga lainnya seperti itu baik Bapak Ibu sekali lagi untuk informasi acara Sharia Blockchain Forum seri selanjutnya yaitu seri 7 dan seri 8 akan dilaksanakan di tanggal 8 Januari dan 16 Januari nanti untuk selengkapnya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan bisa melihat Instagram Apsi jangan lupa untuk di-follow Instagramnya baik oke demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yang telah meluangkan waktunya untuk sharing dan saya ucapkan juga terima kasih kepada peserta yang tetap semangat sampai akhir acara mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah 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 Akhiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Makasih Pak Makasih Pak Indra Makasih Pak Indra Makasih Pak Indra Semoga berjalan Terima kasih Pak Makasih Pak Indra Makasih Pak Indra Terima kasih Pak Indra